Halo guys kali ini kreatif akan membuat origami bunika Jepang dan ini adalah contoh yang sudah jadi bisa dilihat di sini Oke yang kita butuhkan kali ini adalah dua kertas persegi ukurannya 10x10 cm kemudian kertas ukuran 3x10 cm kemudian 2x8 cm 3x8 cm 0,6x5 cm kemudian lingkaran ini diameternya kurang lebih 2 cm dan ini kertas hitam nanti ini adalah untuk membuat rambut dari boneka Jepang kita Oke langsung saja kita ambil kertas ukuran 2x8 cm kita lipat menjadi dua kita pertegas garisnya kita akan tempelkan ke kertas yang ukuran 0,6 x 5 cm kita buat dulu garisnya Oke kita buka dulu kita tempel dengan lem kita rekatkan oke dari sini kita ambil kertas yang berukuran 10 cm kita akan tempelkan kita rekatkan dulu nanti yang bagian atasnya kita lipat dulu oke kita singkatkan dulu kita ambil kertas yang berukuran 3 x 10 cm kita lipat bagian atasnya kita lipat sedikit saja kita tempelkan pada bagian atasnya seperti ini kita tempelkan bisa dilihat belakangnya warnanya yang paling atas ini adalah tempelan dari kertas ukuran 3 x 10 cm kita tadi oke dari sini kita rekatkan bagian atasnya kita kasih lem kita tempelkan lalu kita lipat ke tengah dari sini kita ambil sisi kanan dan kirinya kita lipat ke tengah kita buka kita masukkan kita masukkan lipatan kita ke dalam kita ambil sisi kanannya kita lakukan langkah yang sama kita masukkan ke dalam kita rapikan kita rapikan oke dari sini kita ambil kertas ukuran dan 3 x 8 cm kita lipat ini nanti adalah bagian dari obi boneka kita kita tempelkan kita lipat ke belakang kita lipat ke belakang kita taruh dulu kita ambil kertas yang berukuran 10 cm x 10 cm yang kedua kita lipat ke tengah ke tengah oke kita lipat lagi kita lipat lagi dari sini kita akan gunting pola kita lihat ini adalah bagian yang bisa kita buka kita akan gunting pola oke kita gunting pola kita singkatkan kita buka kita lihat disini, ini adalah hasil kudingan kita tadi kita masukkan ke bagian belakangnya kita tempel dengan menggunakan lem oke kita dekatkan kita balik kita rapikan lagi oke sekarang kita akan buat kepalanya kita lihat disini kita ambil kertas berwarna hitam kita lipat ke arah tengah jadi dua kita ambil kita akan gunting kita lihat disini kita akan tempel ke bagian kepala kita gabungkan kita tempel oke disini kita akan gunting oke kita balik kita lem kita tempelkan bagian atasnya kita tempelkan lalu kita rapikan bagian ujung-ujungnya untuk membuat bulatan di kepalanya oke kita rapikan bagian bawahnya dari sini kita tempel kita tempel oke dan ini dia bondika Jepang kita sudah jadi jangan lupa like dan share jika suka dan subscribe untuk terus mendapatkan update-nya selamat menikmati selamat menikmati